Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahib-sahib mimbartub dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan terus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ya tentunya sehat selalu ya Kali ini ada kabar mengejutkan dari Partai Golkar Dimana Partai Golkar ini yang semula tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu Namun kemudian koalisi yang dibangun oleh Golkar Dengan diisi oleh Golkar, P3 dan juga PAN otomatis bubar Setelah pencapresan ganjar oleh PDI Perjuangan Kemudian P3 langsung merapat mendeklarasikan Mendukung ganjar Pranowo dan otomatis bergabung ke PDIP Dan setara de facto KIP sudah bubar Walaupun rapat terakhir ya Pertemuan antara ketua-ketua umum partai di KIP Yang ini ketua umum partai Golkar, Erlangga Hartarto Ketua umum partai amalat nasional, Zulkifli Hasan Dan ketua pelaksana ya PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono sudah bertemu Dan mengatakan KIP akan tetap ada Namun P3 sudah mengatakan Jika kemudian tidak ada kata kesepakatan Dalam menentukan dukungan capres yang sama KIP diakhiri dengan baik-baik Karena ketika mendeklarasikan pun baik-baik Makan bubarnya pun harus baik-baik Dan kemudian wacana koalisi besar Yang dulu sudah digadang-gadang Sebelum pencaparesan ganjar Dimana 6 parpol pendukung pemerintah Sebenarnya ada 7 parpol pendukung pemerintah Namun Nasdem sudah mendeklarasikan calon tersendiri Minus Nasdem Itu sudah berkumpul dalam arahan Jokowi Dimana akan membentuk koalisi besar Dan saat ini koalisi besar akan dijajaki oleh Gabungan ya, KIR Antara KIR itu Gedindra dan juga PKB Sisa dari 2 partai KIP Ingin digabungkan Jadi koalisi besar Dan Golkar dan PKB itu sudah membentuk Koalisi inti ya Agar koalisi besar ini bisa berjalan Namun yang lagi mengagetkan lagi Ternyata Proposal dari Golkar ya Yang ingin Memasangkan ketua umumnya Erlangga Hartarto Sebagai Cawapres Prabowo ya Jadi agar Masing-masing dari KIP dan KIR Itu ada Apa namanya ya Orangnya ya Ada persentasenya Ya Ada Apa sih namanya Ya ada bagiannya Ya jadi Dari KIR Cawapres Dari KIP Cawapres Namun ternyata Ditolak oleh PKB Ya Bahkan Erlangga Hartarto Hanya ditawari Sebagai ketua Tim Sukses Untuk Prabowo Muhaimin Iskandar Ternyata Caimin ini Masih Ngotot ya Ingin menjadi Cawapresnya Prabowo Ya karena Hasrat Wahimin Iskandar Menjadi Cawapres itu Sedang menggebung-gebunya Kali ini ya Sejak 2019 Caimin sudah Bahkan memasang Baliho Dengan Tagline Join Jokowi-Imin Tapi ternyata Yang terjelah Jokowi Ma'ruf Amin Ya Dan Seperti biasa Menjelang pemilu Kasus Kardus Durian Terus dihembuskan lagi Yang kemudian membuat Posisi Caimin Semakin terjepit Dan sepertinya Golkar pun Nggak kaget ya Golkar Posisi yang nggak mau Seperti tahun 2014 Ketika partainya Yang merupakan Partai yang cukup besar Pada Pemilu 2009 Posisinya pada waktu itu Golkar Bahkan lebih tinggi Dibandingkan Gerindra Namun kemudian harus Mendukung Gerindra Ya Dimana Prabowo Sebagai Cawapresnya Dan Hatta Rajasa Sebagai Cawapresnya Jadi Apa namanya Ya Golkar Sebagai penggembira saja Pada waktu itu Golkar Dibimit oleh Abu Rizal Bakri Dan sepertinya Air Langga Tidak mau Seperti 2014 Kemudian terulang Bahkan setelah Prabowo kalah Posisi Abu Rizal Bakri Digoyang oleh Akbar Tanjung Pada waktu itu Bukan Akbar Tanjung Siapa namanya Agung Laksono Posisi Apa namanya Posisi Golkar Digoyang oleh Agung Laksono Akbar Tanjung Pada waktu itu Sebagai penengah Agar menyelamatkan Golkar Akhirnya kemudian Golkar pada waktu itu Hanya mendapatkan Posisi sebagai Ketua DPR Karena Posisi Di Parlemen itu Adalah Satu paket Dimana antara ketua Dan wakil ketuanya Satu paket gabungan Yang itu kemudian Ditentang Pada Pemilu Berikutnya Pemilu 2019 Adalah Yang akan Duduki sebagai jabatan Ketua dan wakil ketua DPR adalah Partai-partai Pemenang pemilu Urutan 1-5 Sedangkan untuk Di MPR Itu semua Partai mendapatkan Porsi Wakil ketua Sedangkan ketuanya Tinggal dipilih Dari partai Yang ada Dan sepertinya Golkar Tidak mau terima Mengulang kesalahan 2014 Yang lalu Hanya sebagai Penggembira saja Hanya sebagai pendukung saja Apalagi Golkar Sebagai partai nomor 2 Setelah PDIP Tidak mungkin Kemudian Paling tidak Posisi Cawapres Kalau posisi Tim ses Ya aduh Ini Tidak ada harganya Dan sepertinya Apa namanya Cak Imin pun Juga masih ngotot Karena Di Amanat Dari Rakernas PKB Dari Munas PKB itu Cak Imin Sebagai Cawapres Bahkan Atau paling tidak Cawapres Dan kali ini Cak Imin Tidak main-main Bahkan mengatakan Jika kemudian Tidak diterima Sebagai Cawapres Prabowo Ya dia akan keluar Dari koalisi Ya ujung-ujungnya Cak Imin Kalau mau keluar Dari koalisi Ya gabung ke PDIP Dengan menukung Kajar Prana Atau bergabung Ke koalisinya KPP Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Mendukungan Nisbas Wedan Tidak ada pilihan lain Selain dua ini Makanya Kemungkinan Cak Imin Akan bertahan Apalagi posisi PKB Yang tidak punya Mesin partai Dan lain sebagainya Kemudian juga Pendanaan Apalagi kita tahu Golkar itu Pasti ya Lebih kaya lah Ketimbang PKB Tapi kita lihat Dinamikanya Karena Pendaftaran Untuk Cawapres Dan Cawapres itu Dimulai 19 Oktober Sampai 25 November Ini masih ada Waktu 4 bulanan lagi Ini masih bulan Mei 4 sampai 5 bulan lagi Artinya Masih cukup lama Dan kemungkinan Pengumuman Cawapres Masing-masing calon Itu akan diumumkan Paling cepat itu Di bulan Juni itu paling cepat Tapi kemungkinan Akan diumumkan Di bulan Juli Atau Agustus Tidak Apa namanya Secepat Yang kita kira Karena Masing-masing partai Masing-masing calon Presiden juga Pasti akan melihat Situasi dan kondisi Siapa yang mengumumkan dulu Cawapresnya Pasti akan terbaca Kemudian dia akan milik siapa Atau bahkan Seperti 2019 Dimana detik-detik Pengumuman Cawapres itu Menjelang Pendaftaran ke KPU Dimana Pada waktu itu Ketika Presiden Jokowi Sebagai petahana Memilih Ma'ur Fahmin Sebagai wakilnya Kemudian baru Pihak Prabowo Itu baru mengumumkan Wakilnya Sandi Sandiaga Uno Dan Kita lihat Sekarang Memang yang sedang Di perebutan itu Cawapres Bahkan kemudian Sandiaga Uno pun Sudah terkatung-katung Setelah keluar dari Gerindra Dan kemudian Mendekati P3 Agar Proposalnya Untuk menjadi Cawapresnya Diterima Tapi sepertinya Ditolak oleh PDIP Kemudian Sandiaga Uno Sekarang mendekati PKS Bahkan mengatakan Ini berjuang bersama PKS Karena dulu Ketika Pilgada DKI 2017 Pasangan Andi Sandi Itu didukung oleh PKS Dan sepertinya Apa namanya Kali ini Sandiaga Uno Kalau tidak Posisi sebagai Cawapres Agak rugi juga Karena dia di 2019 Sebagai Cawapres Tapi yang uniknya lagi Nama Ma'ruf Amin Itu tidak Disebut-sebut Padahal dia Masih bisa nyalon lagi Mungkin karena tadi Sudah terlalu sepuh Namanya tidak Bisa mengangkat lagi Sebagai ganjelan Mungkin ya Dagi Presiden Jokowi Sebagai Pengerek suara ya Dan sepertinya Igu Ma'ruf Amin ya Akan khususul Khotimah ya Sebagai jabatannya Sebagai Wakil Presiden Sampai 2024 Ya Kalau berumur Hanya kita Umur manusia Tidak tahu ya Insya Allah ya Jadi Sepertinya Golkar ini ya Yang akan Mati-matian Menyodorkan ya Air Langga Sebagai Cawapres Untuk Prabowo Subianto Dan kita lihat Keteguhan dari Caimin Yang dari awal Sudah Mengusung ya Prabowo Subianto Sebagai Capresnya Mendukung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Sudah Diumumkan Sejak Agustus 2022 yang lalu Sudah lama sekali Hampir satu tahun Begitu pula KIP ya Yang juga sudah Diumumkan Terlebih dahulu Yang paling pertama kali Bubar Kita lihat Kekuatan dari Partai Koalisi ini Apakah Akan Bubar Menjelang detik-detik Pendaftaran ke KPU Ini bisa saja ya Karena Perpindahan Calon Kemudian pindah Dukungan Itu masih bisa terjadi Sebelum Pendaftaran ke KPU Detik-detik Pendaftaran ke KPU Bisa saja Koalisi Perubahan Persatuan Bubar Itu masih bisa terjadi Satu partainya Meninggalkan Koalisi saja Itu sudah KPP tidak bisa Mendaftarkan calonnya Ke KPU Karena Dengan adanya Presidential threshold 20% Itu memang sangat sulit Bahkan Mengapa KIP itu otomatis Bubar Karena ketika P3 itu keluar Dari KIP Dengan mendukung Ganjar Pranowo Itu suara Dari Golkar Dan PAN Itu tidak sampai 20% Hanya 19 sekian persen Artinya tidak mencukupi Makanya Kita di Golkar Terus bergabung ke Antara mendukung Ganjar Pranowo Prabowo Atau Anies Baswedan Sedangkan Prabowo Sebenarnya bisa Maju sendiri Tanpa Dukungan Golkar Sekalipun Karena gabungan Antara PKB Dan Gerilarus Sudah mencukupi 20% Presshold Artinya Sebenarnya bisa Tapi kan Kita lihat Apakah Prabowo Percaya diri lagi Hanya dengan Menggandeng PKB Sebagai partner koalisinya Kemudian maju Di Pilpres 2024 Dimana ini adalah Pilpres Keempat kalinya Bagi Prabowo Sejak 2009 Sebagai wakilnya Cawapresnya Megawati Kemudian 2014 Sebagai Capres Cawapresnya Hatta Rajasa 2019 Sebagai Capres Cawapresnya Sanjaga Salahuddin Uno Dan sekarang 2024 Keempat kali Jika kemudian Ini adalah Bisa dikatakan Pilpres Hidup matinya Prabowo Kalah 2024 2029 Ya sudah Berakhir Masanya Prabowo Nah Satunya Harus menang Bagi Prabowo Subianto Ya karena tadi Karena sudah kalah Ya tidak ada kesempatan lagi Ya kalaupun 2029 Prabowo maju lagi Ya sudah Akan dilugi sebagai Capres Abadi Karena berkali-kali Capres Gagal mulu Ya akan jadi Capres Abadi Ya makanya ini Pertarungan berat Bagi Prabowo Ya dan Sepertinya Ya PDIP lagi-lagi Mengkhianati Prabowo Seperti tahun 2014 Perjanjian Patutulis Ya dimana Di tahun 2014 Seharusnya PDIP itu Mendukung Prabowo Tapi ternyata Malah mengusung Jokowi sebagai Capresnya Kita lihat saja Apakah Erlangga Akan menerima Ya Pinangan dari PKB Menjadi ketua Timses Prabowo Mohamin Iskandar Atau Ngotot Erlangga Hartarto Sebagai Capres Prabowo Kita lihat episode Selanjutnya Dan sepertinya Golkar Tidak Akan mau Hanya sebagai Ketua Timses Sama seperti Tahun 2014 Mengulang Kesalahan Yang sama Hehehe Tidak Tidak Tidak